Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan Indonesia mengalami kekeringan meteorologis yang mendominasi pada Juni hingga September 2024. Hal ini disampaikan saat jumpa pers daring selasa 28 Mei. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengucapkan 19 persen wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara juga diprediksi memasuki musim kemarau dalam 30 hari mendatang. Berdasarkan hasil analisa, Bali, Jawa, dan Nusa Tenggara kini sudah mengalami hari tanpa hujan dalam 21 hingga 30 hari, di mana hal ini lebih panjang dari sebelumnya. Namun, Dwi menyampaikan musim kemarau tahun ini diperkirakan tidak separah tahun lalu. Prediksinya tidak akan terjadi El Nino. Karena tahun lalu itu kan kemarauannya ada El Nino. Jadi El Nino itu kan mengakibatkan kekeringan yang lebih luas. Hampir seluruh wilayah Indonesia kan saat itu. Lebih luas dan di beberapa wilayah jauh lebih kering. BMKG memetakan daerah seperti Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Papua. Berpotensi curah hujan bulanan sangat rendah, yakni kurang dari 50 mm per bulan. Hal ini menjadi perhatian serius untuk adanya mitigasi dan antisipasi kekeringan. BMKG merekomendasikan untuk modifikasi cuaca seperti pengisian waduk di daerah berpotensi mengalami kekeringan, membasahi dan menaikkan muka air tanah pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, termasuk lahan gambut. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.